Inilah kolam yang dijadikan tempat budidaya kodok yang dikelola Dik-Dik, seorang pemuda asal kampung Muara II, kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi. Kolam-kolam ini diisi berbagai ukuran kodok, mulai dari yang kecil atau bibit hingga induk yang siap dipasarkan. Menurut Dik-Dik, memelihara kodok tidaklah sulit dan rumit, cukup dengan memiliki kolam dengan air yang mengalir. Sementara untuk pakan kodok ternak, Dik-Dik biasa menggunakan pelet. Dik-Dik mengaku dirinya tertarik untuk memulai budidaya kodok, karena selain muda, potensi pasarnya pun cukup bagus. Bahkan bisa ekspor ke luar negeri seperti Kina, Jepang, dan negara lainnya. Untuk sekali panden, Dik bisa mendapatkan sekitar satu kuintal lebih dengan omset hingga puluhan juta rupiah. Bisa dijelaskan tentang usaha kodok ini sejak kapan? Sudah mungkin satu tahunan lah ini usaha kodok. Sebelumnya, awal kegiatan usaha kodok ini dari mana kan asalnya? Dulu kan sering banyak orang-orang ikali kodok punya ide. Gimana ya kalau kodok tidak ternakin gitu. Jadinya usaha beginilah. Kalau untuk penjualan pasarnya kemana saja ini? Ke Cina, ke Korea, ke Jepang, ekspor. Sudah tingkat ekspor ya? Ya tingkat ekspor. Kalau keberadaannya ini kan banyak orang ini kan geli ya dengan kodok ini. Jadi awal terjunnya seperti apa sih kan? Ada kendala-kendalanya mungkin? Agak, agak ada. Ada geli, gak ada apalah. Ada kendalanya ini tuh. Sementara itu, Dik-Dik sendiri berharap dan mendorong para pembudidaya lainnya agar bisa mengikuti jejak dirinya dalam memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki sebagai kegiatan untuk meningkatkan perekonomian. Dari Kabupaten Sukabumi, Mohd Ujang Hiriaman, Timiputan MKS TV melaporkan.